Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV bangunan Bagaimana cara menentukan tinggi bordes tangga Oke jadi banyak ya dari kawan-kawan kita saat membuat tangga masih bingung seputar bordes ya jadi ketinggiannya di posisi berapa terus ada yang sudah dibagi anak tangganya terus ragu menentukan posisi bordesnya di anak tangga keberapa nah di kesempatan kali ini saya akan membahas ya Bagaimana cara menentukan ketinggian bordes tangga Oke ini cara yang pertama ya Mas Proya untuk menentukan ketinggian bordes tangga cara yang pertama yaitu jika kawan-kawan mengerjakan tangga kemudian di ruangannya agak sempit lalu di atas tangga ada balok cor ya balok cor gantung seperti ini nanti patokannya kawan-kawan itu bukan bordes ya patokannya ya tapi anak tangga yang sejajar dengan balok gantung tadi ketinggiannya minimal 2 meter kayak gitu kawan jadi nanti bordes menyesuaikan pokoknya patokannya anak tangga yang sejajar dengan balok cor nanti dibuat dua meter nah ini buat contoh pas banget ya ini kebetulan ada balok cornya ini karena hemat ruangan jadi memang lubang tangga dibuat kecil nah resikonya ada balok gantung di sebelah anak tangga nah jadi kita harus buat minimal 2 meter diukur dari anak tangga yang sejajar dengan balok cor tadi ya dan ini contohnya kita ukur barang-barang kawan-kawan bisa lihat di sini 2 meter lebih ya 2 meter 2 cm intinya 2 meter lebih minimalnya 2 meter itu minimal aman ya Oke jadi nanti sangat kawan-kawan membuat tangga kebetulan kondisinya hampir sama seperti yang saya contohkan ini jadi patokannya seperti yang saya sampaikan tadi ya bordesnya ya jadi bordesnya menyesuaikan padokannya itu anak tangga yang sejajar dengan balok minimal 2 meter nanti bordes tinggal menyesuaikan saja saat kita maki membuat makinya atau tarikan benang nah ini balok ini kalau kurang dari 2 meter ya berbahaya ya kena kepala lebih dari 2 meter aman enggak papa lebih enggak masalah kurang jangan begitu dan saya contohkan pakai teman saya ini ya buat jalan nah ini 2 meter lebih aman ya buat jalan tidak kena kepala dan hemat ruangan oke paham ya kawannya kemudian kita ke cara yang kedua bagaimana cara menentukan tinggi bordes tangga jika jika kawan-kawan membuat tangga terus kebetulan bentuk tangganya seperti yang saya tampilkan di gambar ini yang artinya tidak terpengaruh dengan balok kantung ataupun tidak terpengaruh dengan kena kepala nah nanti posisi bordes di tengah-tengah ya mas pro ya jadi dibagi dua jumlah anak tangganya terus bagaimana jika anak tangganya ganjil misalkan 15 nah kalau jumlah anak tangganya ganjil nanti yang bawahnya agak banyak ya misalkan 15 berarti nanti bordes berada di trap ke-8 bordes berada di trap ke-8 yang 7 keatas oke paham ya kawan ya semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kawan-kawan semua terima kasih ya sudah nonton video saya sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati